pulang dari kerja, pulang rumah, oh cantik kalau dia pintar oke, 5, 4, 3, 2, 1, tutup pintu tutup pintu aku mau nanya sama kamu kan supaya 2020 ini tidak banyak cewek-cewek yang bodoh atau galau karena pria-pria jadi mau nanya nih, sekarang menurut Deddy Corbusier cewek itu sebenarnya lebih penting, kamu lebih pilih pintar atau cantik? cantik atau? cantik detik gak ada komo detik, thank you tapi cantik, eh bentar dulu cantiklah, cewek cantiklah, aduh tapi cewek harus cantik tapi bodoh gak apa-apa? gak apa-apa, cewek itu yang penting harus cantik terus asal aku bodoh kalau ganteng bentar, bentar, bentar gak salah cantik itu tidak harus putih, cantik itu harus wanita harus gak ikutan bener gak? ya iyalah cantik gak harus putih bener gak? ya bener harus perempuan, bener ya udah tapi banyak yang di negara lain banyak yang cantik cowok juga ya itu kan pilihan hidup tapi balik lagi, tunggu dulu tunggu dulu cantik atau pinter kamu itu cowok-cowok kayak gini nih yang bikin perempuan jadi gak punya apa ya jadi kayak udah nih ya udah yang penting gue cantik dilakuin semua cara padahal kan ya bagus memang wanita harus cantik kalau ibu-ibu punya anak punya anak perempuan coba begitu punya anak cantiknya gak mungkin pinternya gak bisa ada cantik banget coba nih lu punya anak perempuan terus tetangga lu dateng saudara lu dateng yang dibilang apa cantik banget ya gak mungkin pintar banget ya pintar banget cantik nomor satu tapi gara-gara kamu misalnya cowok-cowok bilang pilih cewek cantik dibandingin cewek pintar akhirnya itu mah gue gak wakili cowok-cowok tapi banyak terus jadinya cowok-cowok itu eh, cewek-cewek itu akhirnya kayak oke pokoknya kan gak semua cantik itu relatif ada orang yang perempuan mesti gak ngerasa cantik akhirnya gara-gara stereotip dari cowok-cowok itu kalau lebih dipilih cewek cantik akhirnya cewek-cewek ini cuman berbondong-bondong untuk jadi cantik ya kayak ke estetik lah apalah segala macem tapi lupa isi ininya ya gak masalah gak apa-apa gue pernah sih ya udah pernah ya gak pernah juga sih menurut gue semua pernah tapi enggak lu bilang tadi cantik apa? semuanya pintar pintar oh pintar itu ada pintarnya masing-masing oh pintar itu bisa dilihat kalau cantik itu kan relatif kebalik dong cantik bisa dilihat kalau pintar relatif eh maksudnya bisa dinilai cantik juga bisa dinilai makanya ada Miss Universe tapi gak relatif kenapa ada Miss Universe kenapa ada Putri Indonesia maaf kalau Putri Indonesia itu brain, beauty, and behavior brain itu di atas dari beauty dan behaviornya jadi pertama tuh otaknya dulu otaknya dulu? iya otaknya dulu? makanya ditanya-tanya jawaban-jawaban begitu? iya tapi pakai makeup iya kan brain, beauty, behavior jadi cantik penting atau gak penting tapi ya penting cantik cantik tuh harus ada harus penting kalau memang tapi kok ada yang gak cantik kata kamu harus cantik kenapa? kamu pernah kayak cantik cantik kan relatif lu bilang iya juga sih kan anda mengatakan sendiri cantik relatif oke oke kalau menurut saya cantik itu lebih penting gitu cantik dibandingkan pintar kalau wanita menurut gue pribadi cantik gitu iya ini mau dilihat dari sisi mananya dulu apa lagi? tetap cantik harus cantik ya terus? tapi kalau cantik sama pintar mau dong kenapa? cantik sama pintar mau gini, gini kita lihat dari sisi psikologi nah ini akan sulit untuk dibantah gue ribet jangan pake airliner kita lihat dari sisi psikologi menurut Stephanie Brown dari Michigan University Psikologi wanita-wanita yang pintar gagal dalam pernikahannya dibandingkan wanita-wanita yang cantik tapi tidak terlalu pintar yaudah kita udahan aja ya gak? kita udahan aja yaudah udah sampai sini aja ya ya sampai sini aja tapi itu statistik wanita-wanita yang terlalu pintar akhirnya gagal dalam pernikahannya dibandingkan wanita-wanita cantik yang tidak terlalu pintar kenapa bisa gagal? karena mereka mengandalkan kecerdasannya doang akhirnya dia bersaing dengan si prianya tersebut kenapa saya tidak butuh tunggu dulu cari yang lebih pintar cari yang lebih pintar kalau dia cari yang lebih pintar akhirnya terjadi sebuah keributan kenapa saya tidak butuh wanita pintar? karena saya pintar buat apa saya pintar harus ribut dengan wanita pintar lagi saya sudah pintar lebih baik saya nonton-nonton atau melihat yang cantik-cantik pulang dari kerja pulang rumah oh cantik kalau dia pintar pulang dari kerja diajak debat dia bahas fisika lo ngomongin gue kan? enggak lo ngomongin gue kan? enggak, lo mau ikut gue kerja bukan ngomongin kalau cewek kalau misalnya dikasih kepintaran itu pasti malah jadi bikin ribet kan? yaudah setuju lo yang ngomong barusan lo yang ngomong barusan lo ngomong kamu ngomong ya gue ngomong bener-bener ini ngomongin apa sih dari tadi? ya itu cantik atau pintar kalau gue kalau kalau gue kalau dicuruh pilih cowok pintar apa ganteng ya? kalau pintar atau ganteng gue pilih pintar tapi kalau misalnya ganteng atau kaya gue pilih ganteng sih gimana sih di ngomong? kalau cowok lo bingung kan kalau pilihan cowok cewek itu lebih banyak kan pilihannya ya enggak juga ada temen gue jadi simpenan tante-tante jelek siapa? ada enggak maksud gue kalau cewek kalau cewek tuh ngeliatnya pilihannya pintar atau ganteng atau pintar eh salah ganteng atau kaya yang kebanyakan gitu loh cewek pilih kaya misalnya susah dapetin gue ganteng tapi kaya ganteng tapi kaya ada gue contohnya ya kan relatif ya ganteng itu kan kaya juga relatif pintar juga relatif iya lo ngomong-ngomong kaya gue sebel banget nih ya yang bahas apa sih gue bingung ya bahas elu ini kan pembahasannya cantik atau pintar kenapa jadi bahas kaya ya biarin aja kak kamu ngomong kaya gue dibully netizen katanya sebenernya gapapa sih cuman udah gue katain balik juga sih jadi dibilang katanya Sabrina enak banget punya pacar tajir punya calon suami tajir bisa ngeliat bisa ngeliat salju katanya ya Allah kasihan banget ide gue gue kerja enget itu juga tapi bener sih inggrasa juga gara gue sih enak aja nah kalo gue gak ke Amerika lu gak ngeliat salju ya tapi kan kita ada kerjaan juga tapi kan gue cuman bayar bener artinya tapi kan banyakan gue iya iya sih lu salah lu salah kalo itu netizen bener bener apa netizen bener bener apa ga bisa pada saat ke Amerika yang ngotot untuk ngeliat salju siapa siapa yang ngotot untuk kesal tempat salju berarti gue bisa liat salju gara-gara jadi korbisien gara-gara gue kalo engga lu cuman akan belanja doang di Los Angeles sama Las Vegas lu ngeliat salju gara-gara gue mau ke apa namanya Mammoth Mountain Mammoth Mountain gua gak mau kesitu lu gak mau jadi netizen bener lu bisa liat salju gara-gara gue tapi dibilang terus bilang juga enak banget punya pacar suami tajir hidupnya enak ya tajir lah tajir apa? eh definisi tajir tuh orang kan masing-masing beda contohnya nih kalo buat gue tajir itu kalo misalnya lo yang punya company apa misalnya kayak punya Mas Hari Group punya Ciputra tajir lu apa? artis lu selalu tajir enggak kali banyak artis pake cecilan apa-apa bukan gue iya iya sih ya tapi maksudnya ga definisi artis tuh pasti kaya ga setuju gua bukan artis iya dan gue nyari cowok itu bukannya kaya tapi otaknya kalo gantengnya ga ada at least otaknya tuh dengerin Gus lu gantengnya ga ada otak ga ada masalahnya Gitu ini bukan ngomongin gue ngomongin lo Gus maksudnya Gus ini ngomongin lo ini gitu iya ini makanya relatif kalo kaya doma enggak 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 coba nih kita tanya nih satu-satu nih ini ada Agus disini nih Gus cantik atau pintar? cantik cantik ada fairy cantik atau pintar? ya ini mah dua manusia aneh ya enggak dia mah wakili pria-pria dong wakili pria dong tapi prianya ya ga bisa dong lu mengatakan dia aneh aneh tapi pria itu mah pasti cantik orang Lola Zieta aja dia senyum-senyum gitu dibalik itu ya Lola Zieta cantik dia cantik ya makanya ya tunggu dulu kenanya fairy kenapa lu jadi mendebat itu kalo tanya fairy udah pasti cantik ya belum tentu tanya dulu jawabannya dia apa apa? yang penting geter pak bangsa apa sih? maksudnya apa? kalo Tia cantik atau pintar Tia? hah? kalo Tia cantik atau pintar? cantik atau pintar? ya jawa enggak maksudnya ya lu kan bisa lu pilih lu cantik atau pintar gitu lu mending cantik atau pintar? cantik dulu tuh cantik dulu tuh karena ngejudge awal kan? first impression first impression pasti cantik dulu pintar tuh kan setelah itu enggak kan ih tapi justru lu kan kalo cantik sekarang tuh bisa cantik nih sekarang hari ini lu mau cantik bisa tapi hari ini lu mau pintar gak bisa enggak bisa hari ini mau cantik-mau cantik bisa gimana bisa operasi plastik ya dua minggu dua minggu bisa di korea banyak dari mbak-mbak banget di korea mbak-mbaknya korea terus tiba-tiba jadi cantik banget mbak-mbaknya korea udah cantik PA lu gak liat yang lagi viral-viral itu lu jadi cantik siapa? udah takut gua gak tau siapa lagi viral jadi cantik? iya viral viral bukan viral aduh undukan gua gak sanggup kalo kayak Agus enggak enggak biar bagaimanapun bisa tapi kalo pinter tuh gak bisa iya memang tidak bisa pertanyaannya kan bukan bisa apa tidak bisa oh gak dipilih sama lu pertanyaannya kan adalah gua butuh apa tidak butuh yaudah gak butuh yaudah tapi kan gua dua-duanya ya itu safe proclaim safe proclaim itu tidak diakui kan tidak ada pengakuan saya cantik dan saya pintar itu safe proclaim gak bisa orang-orang menilai biarkan saja oke kita tanya netizen yang disini netizen menjawab menurut anda dia cantik atau pintar nah anda jawab aja banyakan cantik atau banyakan pintar gitu kalo ternyata banyakan cantik berarti lu bodoh berarti banyak pintar aja ya aku gak apa-apa berarti jelek gak apa-apa beneran gak apa-apa padahal cantik sekarang bisa ke dokter eh ke dokter tuh sakit mah PA dokter kecantikan maksudnya dokter kecantikan enggak banyak dokter kecantikan gak cantik ya dianya gak mau kenapa coba? karena dokternya lebih pilih pintar dokternya? lebih pilih jadi pintar ya tapi yang dijual cantik ya karena itu cowok-cowok tadi ya kan cowok yaudah makanya kita tuh gak cocok beneran deh ya memang yang bilang cocok itu siapa? gak ada gak ada gak ada nasi goreng sama acar juga gak cocok nasi goreng sama pete juga gak cocok tapi ya gak cocok nempel aja tuh pete ada disono diaduk-aduk misalnya ini susah nempel yang gua mau banget apa? nempel jadi siapa yang petenya? lu kan? ya gapapa gua petenya gapapa lu nasinya karbo ya petenya juga karbo tapi menyengat apa sih? biar-biar karbo tapi menyengat jadi saya tuh menyengat gitu loh ya gak? ini bahasa apa sih gak jelas banget petenya menyengat lu makan nasi mau 10 sendok gak kerasa petenya satu teng rasanya kayak gua gitu loh kena sekali sama gua peng rasanya apaan? apaan? lu gak inget itu apa? mak lu mak lu cantik atau pintar? hahaha mak gua dua-duanya eh dia pintar nyari duit loh pintar banget nyari duit mak gua ma business woman lu tau gak kalo orang udah gak tau menjawab yang dilakukan udah gini cantik dong kan? gua cantik kan tadi? iya iya cantik sih tapi lu lu berpikir harus berpikir gua mirip nyokap lu mirip kalo nyokap gua cantik berarti gua cantik oh berarti nyokap cantik dan? pintar pintar bokap ganteng gak? bokap gue ganteng atau pintar? okelah pintar tapi bokap pintar pintar dia pintar ganteng relatif lah tapi bertanggung jawab bokap gue tuh baik banget kayak lu beneran eh eh lu bandingin bokap lu sama bokap gue dong beneran beneran bokap gue udah gak ada gak bisa dibandingin ya bokap gue juga bertanggung jawab sampe gak ada sampe gak ada lo tau ya oh ada warisannya maksudnya iya bertanggung jawab gak ada nih gua mau cerita nih gua udah gak kuat nih sama Deddy Corbusier nih gak bisa tau gak pas gara-gara pulang dari Amerika gua kayaknya mau reconsidering lagi nih katanya pinter iya ini loh gigi gigi mohon maaf ya kalo aneh giginya lagi pake kenapa gigi diapaan? invisiline serius gigi diapaan? masa lu mau muli gue lagi? enggak gua tau orang yang ke mana gua bilang biar cantik jadi gigi gua tuh dia lebih ngurusin gigi dibandingin baca buku artinya dia lebih menghentikan cantiknya dibandingin pintar kapan gua gak baca buku? gua baca buku online buku online? iya buku online apa lu baca? buku ada novel 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 yang dibaca orang yang jelas-jelas jelas-jelas kalo memang dia memilih pintar maka yang ada di instagramnya bukan makeup enggak semua eh kan ada woman empowerment ada tidak ada yang nonton ada ada di instagram ada yang nonton di youtube tidak ada lebih banyak nonton makeup kalian tidak pintar dia unsubscribe abis enggak abis gua bikin woman empowerment gak ada yang nonton loh di youtube karena orang-orang lebih pilih jam cantiknya iya gitu wanita saja senang melihat wanita cantik enggak iya wanita senang melihat wanita cantik enggak siapa lah kok wanita gak senang melihat wanita cantik kalau gitu lu mau lihat emak lu jelek iya emak gua gak orang lain gak enggak gua gak mau gua gak mau berarti lu punya anak jelek sama apa? oh maksudnya kan orang lain iya lu kalau punya anak pertama kali lu lihat lu mau jelek cantik dong wanita tuh pengen lihat wanita cantik loh karena dia bisa membayangkan mengilusikan mengimajinasikan gitu loh tadi balik lagi yang itu di US ya aduh cowok kaya terus katanya ganteng kan pintar itu tuh enggak ternyata tuh ada yang kurang harus tau ya jadi kita tuh lagi mau Vegas ke LA terus di tengah jalan harus ngisi gas ngisi pas di gas stationnya itu gua pipis di supermarket minimarket terus disitu tuh banyak aduh enak gak ya nyebutin gak boleh pokoknya banyak komplotan orang lah yang keliatannya kaya ya kaya preman gitu loh pokoknya banyak banget orang-orangnya kaya kurang nice gitu terus terus gue keluar dari toilet itu tuh ponakannya dia Mas Deddy namanya Andre terus nanya terus gua nanya lu ngapain oh enggak mau ini aja soalnya tadi kan banyak orang-orang ini takutnya kenapa-kenapa terus gua langsung dong ke mobil terus gua nanya eh lu gak liat tuh banyak orang-orang kaya gitu disana terus iya liat terus jawabnya apa kok gak kesitu gua bilang gua gak gini memastikan gua aman terus kamu jawab apa inget gak gua jawab apa tuh udah ada Andre disana nah iya kalau orang pintar bisa menyuruh orang lain untuk menjaga elu kenapa gua bisa menyuruh orang lain ternyata karena gua pintar dan gua kaya tapi gua tuh plan A dan plan B loh jangan salah loh lu mungkin gak emang Andre lu yang suruh enggak ini sumpah Andre gua yang suruh demi Allah Andre gua yang suruh udah pake Allah loh ya macem-macem ya udah pake Allah nih sumpah Andre gua yang suruh tapi itu plan A dan plan B orang pintar dan kaya gini kenapa banyak wanita-wanita istri pejabat ditemani oleh bodyguardnya ya kan kenapa karena mereka mampu menjaga membayar bodyguardnya untuk menjaga wanita-wanita tersebut supaya lewat dari gangguan tanpa harus membahayakan dirinya sendiri itu yang gua lakukan sebagai plan A jadi tunggu dulu dong saya belum selesai jadi pada saat lu masuk ke sana oh banyak orang-orang yang kelihatannya mungkin agak preman gitu ya oke plan A gua adalah oke Dre lu masuk ke dalam sana lu lihat aman gak gitu supaya apa kalau kejadian sesuatu ya mati cuma satu jangan maksudnya Andre gua ya gua gak maksudnya oke itu plan A oke sekarang kita masuk plan B oke kalau sampai terjadi sesuatu kenapa gak lu suka Michael aja kenapa kenapa gak Michael aja dia masih punya hutang sama gua sekarang plan B ini yang tidak ini gini ini yang tidak masuk ke dalam jangka berpikir anda apa kalau saya punya plan B otak anda gak nyampe apa loh itu pom bensin saya udah nyiapin korek api loh ya gua juga mati dong kalau lempar pom bensin tapi mati suci kalau bakar gak mati suci kalau kena banjir air baru mati sahit iya tapi kan anda tidak tidak diapa-apain sama mereka yang penting anda bersih gue cek cowok di Amerika aja lah gak bisa bisa aja gak ada ada bisa visanya turis misalnya turis jadi ini bahas apa ini itu tiba-tiba tiba-tiba marah-marah sendiri gak tau bahasa apa itu gimana iya gak ada mau ngeluarin unak-unak aja gini aja makanya kita bikin survei menurut netizen menurut pria menurut pria netizen pria ini cewek juga dong loh kan lu tanyanya pria menurut netizen pria lu cantik atau pintar pintar yang wanita ganteng atau kaya ganteng lah kalau ganteng kaya ganteng eh gak sih banyak yang kaya pasti matre lu gue sih mendingan kalau ganteng atau kaya gue mendingan ganteng karena kalau kaya doang tapi mukanya parah banget setiap hari cuy lihat cowok itu mukanya natural gak seriusan cowok itu adalah manusia paling natural kalau cewek kan banyak cewek cantik kalau misalnya pas tidur bentar dulu bangun tidur itu gak cakep tapi kalau cowok itu sama aja mau bangun tidur kayak mau gak itu mukanya udah kayak gitu aja gak bisa di-stay lagi jadi kalau misalnya kaya tapi jelek banget jadi ganteng apa kaya gitu aja jawabannya kan sederah ganteng tapi mau kerja ganteng tapi mau kerja ganteng tapi mau kerja oke ini menyimpulkan dua hal apa? hal pertama berarti saya ganteng gitu kan yang gue mau sebenernya kan kita kadang yang dimau sama yang didapet belum tentu sama ya berarti dua lu gak terkabul gitu aja iya satu gue ganteng kedua tadi dia nanya sama gue pilih cantik atau pintar gue pilih cantik enggak kalau pintar dia marah-marah gue pilih ganteng apa kaya dia bilang ganteng ya beda berarti kan tetep aja looks dulu yang dilihat beda tapi kalau ganteng atau pintar gue pilih pintar deh beneran ganteng atau? pintar pilih pintar bener ya? iya tapi jangan jelek-jelek banget ini kan pilihannya tidak ada cantik atau gini loh pilihannya tadi kan adalah cantik atau pintar bukan cantik atau sedang-sedang saja kan begitu kalau sedang-sedang saja ya kita pilih sedang-sedang saja yaudah pilih pintar karena pintar dan mau kerja ya pintar gak mau kerja juga banyak banyak baunya sih kalau gue cuma mau cantik doang banyak maunya ganteng iya pintar tapi mau kerja gimana? ganteng pintar mau kerja coba sekolahnya tinggi sekolahnya tinggi ganteng pintar mau kerja sekolahnya tinggi kuya-kuya no sohib iya sohib gila loh di US ketemu siapa hari soangas Uya gak bahkan kita mau rencanain jalan-jalan lagi bareng lu kali? kenapa kita? yaudah pokoknya intinya gua cukup ketemu sekali sama Uya sawan coba coba ya gigi nih ini tuh aneh banget aduh bukan aneh sih maksudnya ngomongnya susah gitu kemarin dia marah-marah di restoran gara-gara giginya dicopot jadi guys nih kalau di zoom gua mau cerita ini aligner dia copot dia copot ditolci tisu yang paling malu sama pegawainya tisunya diambil dibuang ke tong sampah jadi dia sekarang pakai gigi bekas dari tong sampah kan udah dicuci itu bukan tong sampah literally tong sampah jadi yang tempat mereka naruh piring gitu loh yang isinya? udah nih makanan kotor sampah jadi itu gigi jadi kalau gigi gua ntar enggak tapi kan tiap minggu ganti seminggu doang kok ini seminggu dia menggunakan gigi dari tong sampah udah nih sterilin udah ya sekadinya dimana lu tuang air panas doang angkatin lu pulang ternyata boleh dicuci aku salah oh ya cuci jadi udah masuk mulut dulu jadi komen ya guys kalian pilih yang cowok pilih cowok pilih cewek cantik atau pintar jangan ikutin mas didi lah pintar itu penting please nanti kasian anak lo gak bisa diurus pintar ya penting gitu loh ya gak bego-bego banget kalau misalnya cantik ditanya namanya ya tadi kamu bilang kalau misalnya gantung beda loh beda sama bego loh kalau sekarang cantik namanya siapa? gak bisa lah ya itu bukan bego bego maksudnya ya contohnya kayak iya dong eh kamu cantik banget umurnya apa-apa ada lu pernah kayaknya yang gitu gak ada gak ada gak pernah gak pernah mana ada orang yang begitu cantik pintar juga ada apa ada yang cantik ada yang pintar juga misalnya dua-duanya kayak gua gitu salah-salunya self-proclaim loh lu gak tau aja dia kalau malem cuma keliatan cantiknya doang coba kalau malem dia kalau malem ditanya siap lagi ngapain gitu beneran di amerika di hotel gua kamarnya dia eh bangun lu pagi-pagi bangun bangun lu ngegym bukan gitu loh kaya iya gak iya gak aja bukan gak iya gak gua cuman gini bentar gak bisa bangun apa lu ngomong aja gak jelas eh bangun ngegym kan dikasih melatonin buat enak tidurnya sama disana supaya gak jet lag jadi pas bangun ke tidur ada loh orang kena melatonin sakau baru ini kena melatonin loh bagi-bagi aku lemah anaknya guys gua goyang-goyangi gua itu paling gak pernah mau melatonin itu apa ya kayak suplemen itu apa sih dia dark hormone dark hormone itu memang bikin relax kan eh bukan ya jadi kita tuh punya sirkadian time di tubuh kita yang menyesuaikan dengan cahaya jadi ketika cahaya gelap ada hormon yang namanya melatonin keluar dari otak kita membuat kita ingin tidur jadi melatonin hanya bekerja ketika lampunya dimatikan iya dan itu bukan obat kan sampe dia jadinya sepuluh masalahnya itu pagi udah dalam keadaan terang udah terang jadi bukan melatonin emang PA bukan melatonin bukan PA itu namanya kayak 5, 4, 3, 2, 1 tutup pintu